Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang Anak Kampung Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini dari sudut pandang yang berbeda tentang honorer atau non-ASN Indonesia. Untuk urayan kali ini kami beri judul, Jangan Bosan Menunggu Kepastian Pengangkatan Honorer Non-ASN Menjadi ASN PPPK Tahun 2024. Menunggu merupakan pekerjaan yang membosankan bagi setiap orang, jika yang ditunggu belum tentu pasti datang. Itu aja rasanya seperti keadaan sekarang ini tentang kepastian terhadap pengangkatan honorer dari pemerintah. Masalah honorer memang sudah menjadi PR bagi pemerintah sejak lama, dari sejak pemerintahan yang dahulu sampai saat sekarang ini. Masalah penyelesaian honorer memang sangat rumit dan kompleks, banyak tantangan dan kendala yang dihadapi. Penyelesaiannya tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Kita harus adil dan bijak dalam memandang keadaan ini dengan kacamata yang tepat. Pemerintah dari yang dulu sampai sekarang tidak menutup mata dan berpangku tangan atas permasalahan honorer. Berbagai upaya, jalan dan kebijakan sudah dilakukan pemerintah. Namun hasilnya masih belum mencapai maksimal, masih banyak permasalahan yang belum tuntas dan tertinggal. Sejak pemerintahan Joko Widodo, pemerintah dengan lembaga lain yang terkait, DPR, kementerian, lembaga lainnya berusaha keras menuntaskan masalah honorer yang tertinggal ini. Dengan perjalanan yang panjang pada tanggal 31 Oktober 2024 telah diundangkan dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN. Undang-Undang terbaru ini sepertinya akan menjadi angin segar bagi para honorer atau non-ASN Indonesia. Dalam isi undang-undang ini secara tegas mengatur mengenai penataan pegawai honorer, dalam ketentuan pasal 66 bahwa penataan tenaga non-ASN wajib diselesaikan paling lama Desember 2024. Penataan yang dimaksud di sini adalah verifikasi, validasi, dan pengangkatan honorer menjadi ASN oleh lembaga yang berwenang. Seiring perjalanan waktu setelah terbitnya Undang-Undang itu, proses penataan tenaga honorer menjadi ASN dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, masih menunggu kepastian. Sebagian masalah lama kembali terulang, mulai dari belum selesainya peraturan pelaksana dari Undang-Undang ini sampai dengan saat ini. Peraturan pemerintah, PP, manajemen ASN yang belum diterbitkan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Seharusnya sudah terbit paling lama 6 bulan sejak 31 Oktober 2023, sesuai amanat U No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Aturan teknis setingkat peraturan Menteri Panerbe mengenai seleksi PPPK 2024 harus mengacu kepada peraturan pemerintah, PP, manajemen ASN itu, salah satu substansinya mengatur mengenai penataan pegawai non-ASN. Terkait wacana pengangkatan, sebagian honorer menjadi PPPK paruh waktu atau PPPK part-time, hingga saat ini juga belum ada kejelasan lebih lanjut. Untuk masalah lainnya juga bermunculan seperti belum juga diumumkannya seleksi pengadaan CASN PPPK tahun 2024. Seperti diketahui sebelumnya dari Kementerian Panerbe honorer atau non-ASN yang memenuhi syarat diangkat menjadi ASN, tetap mengikuti seleksi CASN PPPK tahun ini sesuai formasi yang tersedia. Untuk tahapan mekanisme seleksi tetap berlaku, mesti hanya sebatas formalitas, honorer dipastikan lolos 100%. Tidak ada nilai ambang batas, NAB, hanya perangkingan untuk menentukan statusnya, apakah masuk PPPK penuh waktu atau paruh waktu jika formasi yang ada terbatas atau kurang jumlahnya dari pelamar yang masuk. Skemanya nanti misal tersedia 10 formasi yang ikut seleksi 12 orang. Yang 2 orang ranking terendah masuk PPPK paruh waktu, begitu seterusnya. Kebutuhan formasi jabatan yang disusun dan disediakan oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah daerah terkait untuk pemetaan jabatan non-ASN, honorer, masih banyak yang simpang siur beritanya. Ada instansi yang katanya belum bisa menyelesaikan usulan kebutuhan rincian formasinya. Ada juga yang formasi jabatannya diusulkan sangat kurang, bahkan ada yang sama sekali instansi tidak mengusulkan formasi jabatannya dengan alasan tertentu. Dari sisi pembiayaan dan anggaran pun juga belum sepenuhnya siap, banyak instansi, kementerian, lembaga yang mengeluhkan tidak cukupnya anggaran atau kekurangan anggaran untuk penyelesaian non-ASN ini. Di sisi pendataan honorer atau non-ASN juga muncul masalah baru terkait verval data BKN yang terdata di data base BKN. Sebagian honorer masih ada yang belum terdata di data base BKN, masih ada yang tertinggal dan tidak tervalidasi. Belum lagi munculnya istilah klasik honorer titipan dan siluman, adanya manipulasi data honorer dan lain sebagainya. Begitulah gambaran rumit dan kompleknya permasalahan honorer Indonesia, jika diuraikan tidak cukup dengan selembar kertas, bagaikan ilmu filosofi yang luas. Namun, kita tetap yakin dan percaya sesulit apapun itu, pemerintah beserta kementerian, lembaga yang terkait dengan jajarannya bekerja dengan tuntas dan pasti untuk penataan honorer atau non-ASN dengan asas keadilan. Selamatkan honorer Indonesia dari ketidakpastian, salam sehat untuk seluruh honorer Indonesia. Sekian artikel singkat kami, mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangannya. Terima kasih.